Sebagai antisipasi kecelakaan pada musim mudik, polisi dan BNN melakukan tes urin pada supir bus. Di Batubara, Sumatera Utara, seorang supir bus berusaha melarikan diri saat akan dites urin. Seorang supir bus berusaha lari dari petugas saat akan dites urin. Namun usaha pria tersebut sia-sia, karena polisi dan anggota Badan Narkotika Nasional berhasil menangkapnya untuk melakukan tes urin. Dari hasil pemeriksaan, supir bus terbukti menggunakan narkotika. Dalam gelar operasi Ketupat Toba 2019 kali ini, polisi menahan tiga sopir menggunakan narkoba dari 20 sopir bus yang diperiksa. Ada tiga yang telah terindikasi menggunakan narkoba. Pengemudi seperti apa yang kita lakukan pemeriksaan dan? Seluruh pengemudi kendaraan umum, kita lakukan pemeriksaan, karena kita berharap setiap pengemudi, itu wajib daripada pemeriksaan urin ini sehingga tidak terimbas kepada pengaruh narkoba. Pemeriksaan tes urin sopir bus juga digelar petugas di Purwokerto, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, satu orang dinyatakan mengonsumsi obat keras dan diminta untuk tidak menjalankan kendaraan. Kalau dari kami, mohon maaf, ada satu driver yang memang sakit ya. Beliau sakit paru bus yang harus mengonsumsi obat. Ada di sisi pengecekan kami memang mengandung zat morfin. Dalam artian memang ada analgesik di situ menghilangkan rasa sakit ya. Kami saran kepada Dingas, selaku ketua tim, intinya kalau ada di sisi penggunaan zat ini tidak layak untuk memudi karena kondisi dia. Kan pasti ada pengaruh dari obatnya kepada kesadaran dia kan. Pemeriksaan urin pada sopir bus antar provinsi dilakukan sebagai bentuk antisipasi persiapan mudik pada lebaran 2019. Tes urin sekaligus upaya pemerintah untuk menekan penggunaan narkoba di kalangan sopir bus, serta menekan angka kecelakaan akibat kelalaian manusia. Dari Batubara dan Manjumas, Van Lipelka, Saladin Ayubi, INews melaporkan.